Kepala BKPSDM Kota Palopo Farid Qasim Judas atau FKJ hadir dalam rapat kerja atau raker Universitas Andi Jemaah di Ruang Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Sabtu 19 Maret 2022. FKJ tak sekedar hadir dalam kegiatan penyusunan di salah satu kampus swasta di Kota Idaman. Dirinya juga dipercayakan untuk membawakan sebuah materi dalam menunjang cara kerja sivitas akademika Unanda Kota Palopo. Ya, Alhamdulillah hari ini kita telah mengikuti pelaksanaan rapat kerja Universitas Andi Jemaah. Ini merupakan sebuah langkah baru, langkah yang sangat positif untuk bagaimana bisa meningkatkan kapasitas daripada perguruan tinggi kita yang ada di Kota Palopo. Kota Palopo sangat butuh dengan dunia atau institusi perguruan tinggi. Kenapa? Karena kita tidak memiliki potensi-potensi sumber daya alam lainnya untuk mendukung peningkatan perekonomian ataupun pendapatan asli daerah. Nah, olehnya itu, saya sebagai representasi pemerintah daerah akan menjadi jembatan untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya institusi perguruan tinggi di Kota Palopo. Kita ingin Kota Palopo menjadi kota tujuan pendidikan di Luraya bahkan di Sulawesi Selatan secara umum. Olehnya itu, pemerintah daerah maupun seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat harus berkomitmen konsisten membangun atau menumbuh kembangkan pendidikan di Kota Palopo. Palopo kita jadikan sebagai efisentrum pendidikan di Tanalu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hal tersebut dibenarkan Rektor Universitas Andi Jema, Dr. Insinyur Haji Anas Boceng. Anas Boceng mengatakan, salah satu materi inti itu adalah pengembangan potensi SDM dalam mendukung pembangunan daerah dan pendidikan. Anas juga menjelaskan, FKJ sangat berkompeten dalam meng-transferkan ilmu pengetahuan kepada Sivitas Akademika Unanda. Nah, narasumber yang ketiga adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Patah. Beliau adalah Wakil Rektor V bidang kerjasama Universitas Muslim Indonesia yang juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Bidang pada Yayasan Tuchiyung Luwu. Setelah itu kita masuk di siang hari, kita tampilkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Supriyanto dari Kepala Cabang Bank Sulsel, Pak Lopo. Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Parit Kasim Judas, SHMH, Kepala BKD SDM. Dan barusan berakhir. Wali kota Palopo, Judas Amir juga hadir dalam kegiatan penting ini. Tak tanggung-tanggung, wali kota dua periode tertentu mengajak seluruh orang tua di kota Palopo maupun luur raya untuk mengkuliahkan anaknya di Unanda Palopo. Karena Palopo ini adalah kota pendidikan di mana orang sudah mengenal karakteristik kota Palopo sangat layak untuk ditempati mahasiswa menimba ilmu pengetahuan. Turut hadir juga dalam kegiatan ini Pembina Yayasan Tuchiyung, Rektor Universitas Muslim Indonesia, Wakil Rektor Universitas Muslim Indonesia, Kaporles Kota Palopo, serta dosen dan staf Universitas Andi Jemba Palopo. Dari kota Palopo, reporter Surya TV, Andri Sudirman melaporkan.